Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat yang pertama, perhatikan data dalam diagram berikut Jadi disini ada banyak anak, kemudian usia Rata-rata usia anak dari diagram di atas adalah titik-titik tahun A, 5, B, 6, C, 7, D, 8 Jadi kita lihat dulu banyaknya data Yang pertama untuk 9 tahun Yaitu ada 5, untuk 10 tahun ada 3, untuk 11 tahun ada 7, dan untuk 12 tahun ada 4 Kemudian untuk 13 tahun ada 6, jumlahnya 25 Dan banyak data, 9, 10, 11, 12, 13, itu berarti ada 5 Maka untuk mencari rata-rata, kita pakai rumus nilai rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data 25 dibagi 5, sama dengan 5 Jadi rata-rata usia anak dari diagram di atas itu adalah 5 tahun Jawabannya adalah A Soal kedua, perhatikan data dalam diagram berikut Peningkatan tertinggi produksi pakaian bunani terjadi pada bulan Jadi ini adalah gambaran produksi per bulan dari Januari sampai Desember A Januari, B Juni, C Oktober, D November Jadi peningkatan tertinggi yaitu dicari dengan dikuranginya produksi bulan ini dengan bulan sebelumnya Maka selisi yang terbesar atau angka yang terbesar itu adalah peningkatan produksi tertinggi Jadi yang memungkinkan yaitu kita lihat Oktober 87 dengan November 153 Kita kurangi 153 dengan 87 yaitu 66 Kemudian yang kedua yang mungkin yaitu adalah antara Mei dengan Juni 18 dengan 81 itu kalau kita kurangi yaitu 63 Jadi tetap yang paling tinggi itu adalah antara Oktober dengan November Jadi jawabannya adalah D Soal selanjutnya, perhatikan data dalam diagram berikut Ini menunjukkan hasil panen Ada cabai, wortel, tomat, ubi, dan kentang Jika total hasil panen kebun pak tani pada bulan ini adalah 150 kg Berapakah jumlah hasil panen kentang? Jadi di sana untuk diagram patang kentang itu masih tanda tanya A 40, B 38, C 35, D 25 Dari diagram patang di samping kita bisa mengetahui hasil panen yang sudah diketahui Yaitu yang pertama cabai 20 kg Lalu wortel 35 kg, tomat 25 kg, ubi 35 kg, dan kentang yang masih tanda tanya Kemudian total hasil panen yang diketahui Kita jumlahkan semuanya 20 tambah 35 tambah 25 tambah 35 Yaitu 115 kg Kemudian diketahui seluruh hasil panen kebun pak tani adalah 150 kg Maka kentang adalah Hasil panen seluruhnya dikurang dengan hasil panen yang diketahui Yaitu 150 kurang 115 Dapat 35 kg Jadi jawabannya adalah C Soal selanjutnya Perhatikan data dalam diagram berikut Diagram di atas menunjukkan hasil penjualan motor selama 5 bulan terakhir Rata-rata hasil penjualan motor tersebut adalah A 30 unit, B 25 unit, C 20 unit, D 15 unit Dari diagram kita baca datanya di bulan Juni itu 25 yang laku Di bulan Juli 30 Di bulan Agustus 35 Di bulan September 20 Dan di bulan Oktober 40 Rata-rata itu adalah dijumlahkan Dibagi dengan banyak data Banyak datanya 5 Kemudian jumlah setiap bulannya 25 tambah 30 tambah 35 tambah 20 tambah 40 Sama dengan 150 Dibagi dengan 5 yaitu 30 Jawabannya adalah A Soal selanjutnya Perhatikan data dalam diagram berikut Ini adalah rata-rata tinggi badan siswa Ini adalah data tinggi badan siswa Rata-rata tinggi badan siswa di atas adalah A 130, B 131 cm, D 132 cm, D 133 cm Data dari diagram di samping adalah Andi 136, Deni 140, Ferry 130, Chandra 130, Tio 130, Fendi 120 Maka rata-ratanya itu kita jumlahkan Dibagi dengan banyak data Banyak datanya disini adalah 6 Kita jumlahkan 136 Tambah 140 Tambah 130 Tambah 130 Tambah 130 Tambah 120 Itu adalah 786 Dibagi 6 hasilnya adalah 131 cm Jawabannya adalah B Soal selanjutnya Perhatikan data dalam diagram berikut Jadi ini adalah diagram Yang diambil dari potongan koran Namun dia robek di bagian atasnya Jadi kita ingin mengetahui Berapa jumlah pengunjung pada hari Rabu A 69, B 70, C 71, D 72 Jadi data dari diagram Di samping yang bisa dibaca Hari Senin itu 45 Hari Selasa itu 40 Hari Rabu itu yang ditanya Hari Kamis itu 30 Hari Jumat itu 20 Rata-ratanya katanya di soal itu 41 Maka kita jumlahkan dulu data yang ada Dibagi dengan banyak data 5 sama dengan 41 45 tambah 40 Ditambah dengan untuk hari Rabu Tambah 30 tambah 20 Yaitu 135 ditambah dengan hari Rabu Kemudian kita kali silang 5 dengan 41 41 kali 5 Yaitu 205 Sama dengan 135 Ditambah dengan yang hari Rabu Maka yang untuk hari Rabu adalah 205 kurang 135 Sama dengan 70 Jawabannya adalah B Soal selanjutnya Perhatikan data dalam diagram berikut Rata-rata banyaknya alat tulis yang terjual di toko tersebut adalah A 150, B 140, C 130, D 120 Jadi data yang didapat dari diagram di samping adalah Buku tulis pelaku 200 Kemudian pensil juga 200 Mister 50 Buku gambar 150 Dan ballpoint 100 Jadi rata-ratanya adalah kita jumlahkan Seluruhnya dibagi dengan banyak data Yaitu 5 200 tambah 200 Tambah 50 Tambah 150 Tambah 100 Yaitu 700 Dibagi 5 140 Jawabannya adalah B Soal selanjutnya Perhatikan data dalam diagram berikut Rata-rata penjualan sepatu setiap bulan adalah A 300 sepatu B 291 sepatu C 207 3 sepatu D 257 sepatu Data yang didapat dari diagram di samping itu adalah Agustus 260 Kemudian September 300 Oktober 325 November 270 Dan Desember 300 Rata-ratanya kita jumlahkan semua dibagi dengan banyak data Yaitu 5 Hasilnya adalah 1455 Dibagi 5 Yaitu 291 Jawabannya adalah B Soal selanjutnya Perhatikan data dalam diagram berikut Jumlah pengunjung seluruhnya 1.182 orang Jumlah pengunjung di hari Sabtu adalah Jadi kalau kita lihat di diagram itu hari Sabtunya masih kosong A 200 B 225 C 250 D 300 Jadi data yang didapat dari diagram di samping Yang pertama hari Senin 120 pengunjung Hari Selasa 132 Rabu 130 Kamis 145 Jumat 130 Sabtu yang ditanya Minggu 300 Jadi rata-ratanya 1.182 sama dengan Dijumlahkan semua data yang ada Ditambah dengan hari Sabtu Dibagi dengan Banyak data Oh maaf Yang dimaksud disini yaitu Jumlah pengunjung seluruhnya bukan rata-rata Maka yang untuk hari Sabtu adalah 1.182 dikurang dengan 957 Yaitu 225 Jawabannya adalah Soal selanjutnya Perhatikan data diagram berikut Diagram batang di atas merupakan data jumlah pengunjung sebuah objek wisata selama 5 hari terakhir Berapakah nilai rata-rata jumlah pengunjung objek wisata tersebut perharinya? A 981 B 781 C 681 D 481 Jumlah seluruh data yaitu kita tambahkan Hari pertama 531 Kemudian 722 di hari kedua Hari ketika 780 Hari ketika 512 Dan hari terakhir 850 Jumlahnya adalah 3.405 Banyak data yaitu 5 hari berarti ada 5 Nilai rata-ratanya adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data Nilai rata-ratanya yaitu adalah 3.405 dibagi 5 681 Jawabannya adalah C Demikianlah Bapak Ibu pembahasan video Pembahasan soal pada pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Dan doa saya tetap sama Semoga Bapak Ibu lulus semuanya tahun ini Dan diberi kemudahan untuk mengikuti ujian Amin Amin Demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh